Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1.4 Penerapan Segitiga Restitusi Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab dan berkarakter lebih baik. Ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas Yang kedua validasi tindakan yang salah Yang ketiga menanyakan keyakinan Apa saja sih yang harus dilakukan dalam tahap menstabilkan identitas? Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dulu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Selanjutnya, tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tahapan-tahapan segitiga restitusi ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ataupun kasus yang terjadi di sekolah dalam rangka mewujudkan disiplin positif. Salah satunya adalah kasus pertama, yaitu Ananda Valen sering tidak masuk sekolah. Terkadang orang tua memberi kabar, namun terkadang juga tidak memberi kabar. Skenario ini kami buat, yaitu percakapan antara guru dan anak dengan tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu menanyakan kenapa tidak masuk sekolah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu memberikan solusi agar tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu memotivasi anak walaupun terlambat tidak apa-apa masuk sekolah, agar tidak ketinggalan belajarnya. Halo, masalah yang jantan. Tidak Allah, gue ini kangen banget sama kamu. Kamu harus kejaran berangkat sekolah kemana ya? Tidurnya kesiangan. Emang tidur kalau malam bangun apa? Tidur jam berapa malamnya kok? Tidur jam berapa malamnya kok? Tidur jam berapa malamnya kok? Bangunnya kesiangan makanya. Tidur jam berapa malamnya? Jam 2 lah, jam 2 malam. Kok bisa? Soalnya ngopiak di sini. Ngopiak di SPR? Ngopiak di mana? Ngopiak di mana? Oh iya. Terus sekarang gue ini mau tanya lagi, kalau masalah yang bangunnya kesiangan, kok terus tidak berangkat sekolah? Kenapa? Terlambat, karena terlambat sudah tidak sekolah. Tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Datang terlambat, yang penting berangkat sekolah. Nah, kayak tadi yang diseritakan dulu ini, biar kalau kita berangkat sekolah itu dapat paham. Terus yang ketiga selanjutnya, biar mas Alen nanti kita bertambah fitur, mas Alen dan mas Alen mau tidak berangkat sekolah. Terus yang kita harus rajin berangkat sekolah ya, biar tim, kita ketinggalan dengan teman-teman. Nah, gitu ya. Nanti bilang bunda, bilang sama ayah. Ayah, bunda, kata buku, aku harus berangkat sekolah terus, biar aku tidak ketinggalan, terlambat tidak apa-apa. Yang penting berangkat sekolah. Gitu ya, biar pinter ya. Oke, bisa mau aja belum? Yang masih aja belum? Belum? Oh, jadi besok yang, pokoknya yang penting berangkat sekolahnya haruslah jilin. Terusnya belum? Oke, terima kasih mas kalian yang bantuan. Assalamualaikum teman-teman, saya Malen, saya Najib bangat sekolah. Kasus kedua, Arsad sering datang terlambat. Datangnya pas sudah mulai berbaris, kemudian dia bersalaman dengan buburu dan meletakkan tas di depan kelas yang ada di lantai dua, kemudian turun lagi mengikuti baris-baris. Skenario ini menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan kepada anak kenapa datang terlambat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu memberikan solusi agar tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu meyakinkan anak memotivasi anak agar dudur tepat waktu dan bangun tidak kesiangan. Demikianlah pemaparan penerapan segitiga restitusi dalam rangka mewujudkan disiplin positif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.